Tau, Julian udah punya anak Nah Shafira ikut aku Shafira Kenapa ya boys, kamu pergi, kamu harus berlari ke rumah saya Shafira Harusnya aku yang disayang Aku yang disayang sama Lian Saya aku buat foto Masuk kamu, selama Shafira juga Sama mama dan Sisi, bukan kamu Seharusnya itu jadi takdirnya aku Kamu Aku cuma ngambek dikit aja kalau mama Bukan aku yang disayang Mas kalau bukan kamu siapa? Lian Mas aku tau kamu tuh gak pernah tulus, mas Oke nyediain biaya hidup Nyediain tempat tinggal Hasil pemeriksaan tes DNA Mas Romy punya anak dan perempuan lain Lian, kenapa jadi hubungannya sama Lian? Karena aku mau kamu tinggal di rumah Lian Harus balik ke rumah sekarang Nah tentunya pasti makin penasaran ya Dengan kelanjutan diantara dua cinta Pada hari Kamis tanggal 23 November 2023 hari ini Dan disini terlihat ya Shafira dan juga Julian yang bahagia Tetapi sayangnya sebentar lagi kebahagiaan mereka Akan terusi gara-gara ulah Romy Yang dia memerintahkan Dania Untuk mengganggu hubungan Shafira dan juga Julian Kemudian terlihat ya istrinya Romy yang sangat kaget Ketika mengetahui kalau Romy punya anak dari perempuan lain Tentu saja shock banget ya mengetahui hal itu Sementara itu tadi di awal video Kalian melihat ya Rafael yang datang ke rumah Julian Dan mengambil paksa Shafira Nah tentu saja semuanya pun jadi kaget ya Dengan apa yang dibilang sama Rafael Tetapi apakah nantinya Shafira akan mudah percaya Begitu saja pada kata-kata Rafael Simak kelanjutan diantara dua cinta Hanya di SCTV Dan jangan lupa terus dukung Shifa Family Terima kasih buat kalian Dan bye-bye Bye-bye